Semua kalangan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan vaksinasi. Untuk itu, personil kepolisian daerah Provinsi Bangka Blitung beserta jajarannya melakukan peninjauan ke lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kota Pakalpinang. Peninjauan ini guna memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pelayanan vaksinasi. Dalam peninjauan tersebut, sebanyak 116 warga binaan mendapatkan vaksinasi. Karo Opolda Bangka Blitung, Kombes Polponjo Sodiantoko menuturkan, Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak warga binaan, terutama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan vaksinasi. Sudah memberikan ruang untuk pelayanan kesehatan, khususnya vaksinasi ini, kepada warga binaan kita. Dimana warga binaan juga memiliki hak untuk mendapatkan vaksinasi juga. Dan terbukti tadi, ada beberapa, ya dari data, sekitar 100 lebih yang harus divaksinasi, baik itu di dosis 1 maupun di dosis 2. Adam Ridwansa, selaku Kepala Seksi Pembimbingan Narapidana dan Anak Didik, mengatakan, Sampai saat ini, pencapaian vaksinasi warga binaan di lapas kelas 2A Kota Panggal Pinang sudah mencapai 95 persen dari total 480 orang. Baik, saya izin menjelaskan bahwasannya pelaksanaan vaksin di lapas kelas 2A Kota Panggal Pinang yang sudah dilaksanakan beberapa tahap, seperti itu. Ini sudah tahap yang ketiga. Dari jumlah warga binaan, untuk saat ini sekitar 480, jadi kalau misalkan hari ini, diselesaikan hari ini, itu sekitar 95 persen dari jumlah warga binaan saat ini, kita sudah melaksanakan vaksin, seperti itu. Dari Kota Panggal Pinang, Eji, TVRI Bangkabitung, melaporkan. Terima kasih.